Yang dimaksud mungkin adalah implan, atau di bahasa Indonesia alat kontrasipsi di bawah kulit. Yang tergolong alat ini adalah... Ya, yang dimaksud mungkin adalah implan, atau di bahasa Indonesia alat kontrasipsi di bawah kulit. Yang tergolong alat ini adalah golongan kontrasipsi menggunakan hormon. Bahwa keamanan dari alat penggunaan hormon di dalam metode kontrasipsi, baik itu implan bahkan suntik dan pil, karena pengalaman ini sudah dilakukan pengkajian 60 tahun, jadi sejak 1950, keamanannya sudah dapat dibuktikan bahwa hubungan dengan terjadinya kanker itu tidak terbukti. Pertama, saya harus jelaskan dulu tentang kanker dan kista. Jadi, kanker adalah penyakit ganas, ada bentuknya, salah satunya berbentuk kista. Kista juga ada yang berbentuk jinak, bahkan ada yang fungsional, yang normal. Dan hubungannya dengan hormon suntikan, suntikan adalah kontrasipsi yang menggunakan hormon, hormonnya progestin. Dibandingkan dengan yang menggunakan hormon kombinasi, hormon yang menggunakan progestin, dan resiko terhadap kemungkinan terjadinya kanker justru sangat kecil. Bahkan penggunaan hormon progestin ini adalah salah satu cara dari resiko terhadap kanker yang pada hormon kombinasi justru secara epidemiologis. Nah, kalaupun tentang hormon ini lebih utama, suntikan ini lebih banyak pada penggangguan menstruasi, dari tidak menstruasi ataupun terjadi perubahan pola menstruasinya. Jadi, anjuran saya tidak perlu menghentikan penggunaan kalau itu memang tidak mengganggu. Mungkin yang lebih saya ingin tambahkan di sini, bahwa untuk suntikan yang tiga bulan khususnya, yang diharapkan pada klien ketika memilih suntikan tiga bulan ini, jangan berharap akan ada pola menstruasi yang seperti yang tiap bulan teratur seperti itu.